Oke, apakah slide-nya bisa dilihat? Oke, jelas ya. Oke, Pak Mustoli bisa buka mic. Halo, selamat malam. Bisa kedengeran ke Bu? Bisa, bisa, jelas. Selamat malam, Bu Feli. Selamat malam, teman-teman. Saya disini untuk mempresentasikan, untuk melengkapi presentasi kemarin yang gak bisa presentasi dikarenakan ada halangan sedikit, mohon maaf. Saya disini akan mempresentasikan tentang Samsung Galaxy S8, yaitu memiliki spesifikasi Ukuran 5,8 inci, OS Android 7,0, Nougat, RAM 4GB, internal 64GB, kamera 12MP, dan kamera depan 8MP, dan baterai 3000mAh. Ya, Samsung S8 memiliki beberapa kelebihan, kelemahan, kesempatan, maupun ancaman atau pesaing. Berikut kelebihan Samsung S8, yaitu Samsung Galaxy S8 memiliki komponen yang berkualitas, kemudian harga bekas relatif stabil, dan brand Samsung yang sudah mendunia. Kemudian berikut beberapa kelemahan dari Galaxy Samsung S8, yaitu Yang pertama, harga relatif mahal dikarenakan untuk menutupi biaya administrasi dan biaya cukai. Ya, karena Samsung sendiri tidak produksi di Indonesia, maka harus impor dari luar negeri dan harus dikenakan biaya cukai. Kemudian kurangnya diminati dikarenakan generasi sebelumnya gagal dalam pasar. Generasi sebelumnya yang dimaksud adalah Galaxy Note 7 yang dulu pernah mengalami insiden meledaknya baterai. Lanjut, Bu. Kemudian Kemudian Kesempatan Yang pertama, yaitu Samsung Galaxy S8 sudah dinanti-nanti konsumen. Yang kedua, Samsung Galaxy S8 lebih dahulu muncul sebelum iPhone 8. Mungkin iPhone 8 adalah saingan terbesar besok, tapi kan belum keluar. Lanjut, Bu. Oke. Kemudian, ancaman atau pesaing. Yang pertama, yaitu Sony Xperia XZ Plus yang tidak kalah sama Samsung Galaxy S8. Yang kedua, iPhone 7. Lanjut, Bu. Kemudian, strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Yang pertama, berkat Galaxy S8, Samsung raih rata-rata penjualan tertinggi untuk perangkat mobile tahun ini. Kemudian, Samsung mampu menguasai pasar global untuk perangkat mobile yang mana penjualannya sekitar 22,1% dari pasar global. Kemudian, Samsung selalu mengembangkan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Kemudian, terima kasih. Oke. Bentar ya, saya ganti dulu ya. Selanjutnya, Terima kasih. oke, berarti sekarang semua sudah presentasi semua ya oke, sekarang saya mau kasih pertanyaan ya, sudah siap ya sebentar ya, sambil menunggu uploadan ini juga oke by the way, kalian UASnya kapan ya oh, berarti sebentar lagi ya oke, oh ya, oke sebelum ini kan jadi saya diperlontar ada kasih PPT tapi ini sebenarnya PPTnya cuma kayak gabungan sih bergabungan dari beberapa dari semua PPT modul yang sudah saya kasih, cuma saya ambil kayak beberapa yang kayak penting-penting menurut saya terus nanti bakal saya kasih kayak overall review aja sebelumnya, sekarang saya mau tanya pertanyaan dulu ya untuk masing-masing grup ya yang pertama saya mau nanya ke kelompok tiga pertanyaannya, oh oke, kelompok tiga nanti salah satu bisa open mic ya terserah siapa pertanyaan saya menurut kelompok Anda untuk kedepannya strategi apa yang harus dilakukan oleh Samsung dalam menghadapi persaingan ketat di pasar smartphone mengingat cepatnya perubahan teknologi di dalam pasar smartphone ini lalu segmen atau target pasar manakah yang perlu menjadi fokus dari Samsung ini mungkin bisa dipikirkan dulu saya kasih waktu 5 menit lah ya eh, jangan deh ya, saya kasih waktu 3 menit ya boleh pikir dulu deh yang lainnya sambil siap-siap pertanyaannya udah tau kan ya udah jelas ya jadi selamat menikmati 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 looks ini dari berbagai macam aspek bagian mana yang menurut Anda paling perlu untuk ditingkatkan dari looks ini, dimana bagian-bagian yang menurut Anda paling banyak terdapat kelemahan atau kekurangan dari brand ini apakah dari produknya distribusinya atau marketingnya apa yang perlu ditingkatkan selamat menikmati selamat menikmati halo halo iya oke, siapa ya ini yang open mic ya saya Ropi Ropi oke ya selamat malam Ibu Pele dan teman-teman mungkin saya sedikit yang saya tahu tentang produk look untuk tadi pertanyaannya apa ya bu oke saya ulangi ya menurut kelompok Anda strategi apa yang diperlu dilakukan oleh looks untuk mempertahankan posisinya sebagai market leader di pasar sabun mengingat pasar sabun adalah pasar barang convenience goods dimana orang tidak terlalu memperhatikan merk untuk itu yang pertama itu yang kedua bagian mana dari looks kan Anda sudah melakukan analisa dari analisa tersebut bagian mana yang masih perlu ditingkatkan oleh looks dimana bagian itu masih memiliki banyak lemahan ya silahkan mungkin saya jawab untuk itu dulu bagaimana untuk mempertahankan produk look itu akan mempertahankan menjaga kemasan produk terus menjaga menjaga produk biar wangi terus menjaga kemasan biar biar peminatnya tetap membeli lalu halo 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 ini jadi copy ya ini ada temen yang mau ngomong bu oh ada mau ngomong jadi copy tadi jawabannya udah sampai situ atau karena putus-putus jadi gak dengar ya oh menambah varian oh oke yang mau ngomong bisa langsung open mic aja gak apa-apa indriati ya boleh langsung open mic kok halo 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 kelompok empat kelompok looks yang mau jawab langsung aja open mic halo selamat malam iya malam siapa ya saya dari kelompok empat dengan pesepita angka ini oke saya akan menambahkan sedikit miss oke untuk untuk strategi sendiri saya rasa produk sekarang produknya udah memang udah termasuk produk yang bagus tapi untuk terus berkembangnya saya rasa cukup cukup ditambahin dengan mereka tetap melakukan varian-varian terbaru sesuai dengan untuk aroma sih udah oke ya miss ya tapi saya rasa kurang di ini aja apa kayak kegunaannya miss kalau mereka kan cukup cukup melakukan apa untuk kemasan sih udah oke sih dari sabun batang ke sabun cair mereka selalu melakukan perubahan-perubahan ya miss tapi ada yang kurangnya juga sih seperti kayak apa kegunaan seperti kayak sabun dikatakan sabun sinjui ya miss sabun sinjui sekarang kan udah ada inovasi untuk memutihkan kulit selain aromanya yang terus berubah tapi untuk kegunaannya terus meningkat tapi saya rasa untuk disabun untuk sendiri mereka untuk kegunaannya tidak tidak meningkat mereka cuma melakukan varian melakukan perubahan dari kemasan wangian dan saya rasa kelemahan di situ terus mereka untuk harga ya mereka tetap menjaga harga harganya itu tidak tidak menurun ataupun mereka tidak memberikan apa sedinis kayak diskon ataupun harga itu tetap tetap tinggi lah maksudnya dibanding dengan sabun-sabun lain seperti saya bilang tadi seperti sabun sinjui kan sabun sinjui kan mempunyai kegunaan ya saya rasa cukup cukup itu saja saya memberi jawaban mungkin nanti dilanjutkan dengan saudara Santi oke mbak Santi silahkan oke assalamualaikum ya assalamualaikum miss ya waalaikumsalam ini dengan Santi miss tadi disini kan ada dibilang apa yang pertama sekali pertanyaannya itu perhatikan merek kedepannya brand yang dilakukan untuk mempertahankan posisinya ya miss ya disini kalau menurut saya untuk mempertahankan posisinya itu harus menjaga loyalitas perusahaan tersebut kepada masyarakat yaitu dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga pelanggan yang membeli itu tidak lari kepada perusahaan lain gitu lepas itu dari segi kemasan kemasan dibuatlah seapi mungkin yang gampang dibawa kemana-mana misalnya sabunnya itu diperkecil lebih kecil lagi jadi misalnya perjalanan jauh itu bisa membawa sabun tersebut dengan simple gitu miss lepas itu untuk inovasi inovasi yang dilakukan itu mungkin inovasi daripada daripada cara apa ya daripada kemasannya tersebut tadi di inovasi ke yang lebih baik lepas itu strategi-strategi manajemen daripada daripada perusahaan look ini harus harus ditingkatkan lebih lebih baik lagi sehingga seluruh seluruh harapan pelanggan itu bisa dipenuhi dengan dengan baik gitu miss lepas itu perlu perlunya ditingkatkan disini itu kalau menurut saya itu meningkatkan produk ya produknya itu ditingkatkan lebih 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 baik lagi misalnya peningkatan dari 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 segi dari segi apa dari segi iklannya atau promosinya gitu kan lepas itu tetap mempertahankan merek mereknya itu karena mereknya tersebut kan udah menjadi top brand nih jadi merek ini bisa dipertahankan tapi agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya harus 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 mampu memberi inovasi yang lebih lagi misalnya dari segi dari dari segi pengiriman atau dari 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 harganya kalau misalnya harus harus mengikut mengikut perkembangan di pengirimannya jadi dari segi harga ya harus bisa disesuaikan agar seluruh masyarakat itu benar-benar mampu mampu membeli membeli misalnya kan ada sabun lux itu yang yang mewah ya mewah itu jadi kalau bisa itu diberi suatu kemasan yang yang misalnya untuk kalangan kalangan lainnya mampu membeli gitu jadi bukan untuk kalangan atas aja gitu jadi di semua harga ini harga ini bisa mencangkau seluruh lapisan gitu mis itu aja mis dari saya terima kasih oke dari kelompok yang lain anggota kelompok yang lain apakah ada yang ingin ditambahkan halo miss ya siapa ya ini indriyati kedengeran gak miss oh oke kedengeran biasanya suaranya kecil boleh boleh kedengeran ya saya mau nambahin di ini pertanyaan yang kedua bagian apa yang perlu ditingkatkan oleh brand looks seperti yang terjadi tahun tahun 2014an kalau gak salah itu celebrity endorser yang dihasilkan malah merusak brand looks sendiri yaitu Luna Maya dan kasusnya itu jadi untuk kedepannya looks harus menghadirkan celebrity yang benar-benar punya loyalitas yang bagus dan image yang bagus di masyarakat kemudian yang kedua untuk strategi penjualan mungkin bisa ditingkatkan dengan cara misalnya menjual dengan cara memberikan gratisan misalnya dengan membeli dua produk looks kemasan 250 mili bisa mendapatkan gratis satu sabun batang dengan demikian sabun cair tidak mengalahkan produk sabun batang sendiri terus yang ketiga strategi pengenalan produk ditambah lagi misalnya dengan menambah kehadiran rumah kecantikan looks di beberapa tempat itu saja dari saya mis makasih oke selanjutnya apa ada yang masih ingin menambahkan selamat malam oke siapa ya ini ya saya Srihandayani oke saya mungkin ingin menambahkan sedikit ya tentang apa perubahan kedepannya ya selama ini memang look itu menjadi top brand tapi look itu tidak melakukan inovasi yang apa ya tidak melakukan perubahan secara menyeluruh contohnya selama ini tuh look tuh hanya meluncurkan varian-varian baru seperti parfum atau wangi atau wangian aroma yang baru kayak gitu terus dan untuk kedepannya itu look bisa merubah penampilan kemasannya itu yang lebih premium ya itu bisa dihiasi gambar-gambar yang lebih ini apa kayak seperti wangian bunga-bunga terus para artis yang lebih lebih apa ya lebih lebih terkenal terus soal wangian nanti look bisa menggandeng menggandeng artis yang ini apa ahli parfum kelas dunia ya seperti itu siapa parfum Dior itu seperti siapa sih Sally Specker atau itu dan dan terus masalah ber itu apa ya aduh gemateran tenang 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 terus masalah penjualannya nanti juga ini untuk menarik konsumen nanti look bisa meluncurkan website house of look ya terus nanti dalam website ini tak hanya promo produk yang bisa dilihat tapi pengunjung bisa pula berinteraksi seperti mengikuti itu apa mini quiz untuk mengetahui wangian varian dari look tersebut mana yang cocok dipakai terus sharing pengalaman menggunakan produk look itu kayak gitu dan dan ya ya kayak gitu mungkin itu aja yang saya bisa saya sampaikan terima kasih oke terima kasih oke oke selanjutnya terima kasih kelompok 2 selanjutnya saya mau tanya mana ya saya mau tanya kelompok 1 deh indomie sebentar ya saya saya tadi udah tulis mana ya oke saya mau tanya untuk kelompok indomie nah kan seperti kita tahu dari hasil analis saya saya juga melihat oh oke indomie sangat indomie sudah ibaratnya kayak mengajari pasar indomie sekarang yang mau saya tanya kalau anda sebagai new entrant kalau anda sebagai pemain baru dan anda mau masuk bisnis indomie dan mengetahui kompetisi kan anda sudah melakukan analis terhadap indomie mengetahui bagaimana strukturnya dan juga mengetahui apa strateginya jika anda sebagai pemain yang baru apakah strategi apakah yang akan anda gunakan untuk dapat untuk dapat eksis dan juga dan juga bisa bersaing dengan kompetitor yang lain soalnya kan kita tahu indomie sudah sangat kuat ya brandnya nah kalau anda sebagai new entrant kira-kira strategi apa yang akan anda gunakan ya itu aja sih bisa dipikir dulu kelompok grup 1 ya saya kasih waktu 3 menit lagi sama kayak yang lain ya silahkan boleh dipikir dulu selamat malam langsung oke jadi ini saya cinta di saputra oke jadi ibaratnya kita posisinya itu dibalik kalau sekarang kan apa indomie itu sebagai existing atau sebagai market leader nah posisinya bagaimana jika indomie sebagai new entry gitu bukan posisinya gimana kalau kelompok anda katakanlah sebagai new entry yang mau masuk ke industri mie instan oke baik mungkin kita bisa lihat sebagai contohnya adalah mie sedap mie sedap itu kan sebagai new entry kan dia baru masuk di pasar untuk kategori mie instan itu baru beberapa tahun belum ada 10 tahunan lah tapi dia langsung merebut posisi tangsa pasar di posisi kedua sebagai top brand untuk kategori mie instan nah mungkin strategi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama kita melakukan analisis terhadap selera dari segmen pasar yang kita sasar seperti kita ketahui kebiasaan orang Indonesia khususnya untuk pasar domestik yaitu ada kecenderungan terhadap varian-varian ataupun rasa-rasa tertentu yang lebih dominan contohnya rasa soto rasa apa rasa ayam baik yang ayam goreng atau apa dengan berbagai varian-variannya nah itu strateginya langsung kita masuk ke varian itu dan kita melakukan inovasi dalam hal terutama bumbu kemudian kemasan kita kita tambahkan sedikit misalnya sekarang banyak itu banyak untuk perbungkus mie insan itu 220 itu strateginya kita untuk beratnya kita tambahkan 240 nah kemudian kita itu tadi rasanya kita yang masuk ke yang pasar-rasa dominan kemudian dari harga kita turunkan sedikit dari harga yang pasar dan kita masuk kepada harga yang kompetitif saya kira itu yang bisa saya sampaikan mungkin ada dari teman yang lain bisa menambahkan saya persilakan ya terima kasih oke kelompok indomie ada yang ingin menambahkan kelompok indomie yang lainnya berarti kalau saya tanggap tadi dari Pak Adi bilang berarti strateginya adalah untuk lebih cost leadership jadi harganya juga dibuat lebih murah daripada indomie dan juga untuk dari segi produknya rasanya akan fokus ke rasa-rasa dominan anggota kelompok yang lain apakah ada yang ditambahkan ini kesempatan terakhir loh ya hari terakhir teman-teman untuk bisa berpartisipasi selamat malam ya malam siapa ya ini ya ya saya sugianto dari kelompok tiga saya ingin menambahkan sedikit mungkin ini kelompok yang ditanya ke indomie kok yang jawab kelompok samsung ya halo ini buat kelompok indomie dulu ya nanti yang yang sugianto mungkin bisa menambahkan nanti untuk yang bagian samsung ya sebenarnya tadi samsung kan masih ada satu pertanyaan yang belum kejawab iya Pak Sugi nanti aja dulu ya saya kasih kesempatan ke indomie dulu tadi samsung saya kasih kesempatan gak ada yang jawab-jawab kelompok indomie gimana dan yang ini yang di Oh tadi saya bilang Dari anggota kelompok lain Maksud saya dari anggota Kelompok Indomie Anggota yang lain itu apakah Dia mau nambahkan Maksud saya seperti itu Maaf kalau salah dimengerti Maksud saya anggota kelompoknya Yang lain Ini Evi mungkin Kolifatus Idakumaria Ini kesempatan terakhir loh teman-teman Gak ada yang mau aktif kah Ini kesempatan terakhir saya juga Untuk bisa membantu nilai teman-teman Terima kasih Oke Gak ada yang mau menambahkan Kalau gak ada yang mau menambahkan Sudah saya lanjut ke kelompok lain ya Kompok mana ya Sebentar Saya mau nanya Ke kelompok Dua deh kalau gitu Saya mau nanya kelompok panasonic Aduh teman-teman tenang aja Ngapain digedek saya loh Gak nyokot Saya kan cuma tanya Berdasarkan PPT kalian Kan kalian sudah mengerti Sudah memahami perusahaan itu Oke Sebentar Kelompok dua dulu ya Panasonic ya Saya mau tanya Saya lihat kan di PPT kalian Tentang kegiatan distribusi Kan Berarti sistemnya si Panasonic ini Dari produser Dia ke Maksudnya kayak grocer gitu Terus retailer Baru ke customer Nah Kalau menurut teman-teman Dari bagian Distribusi Berdasarkan Analisa kelompok anda Bagaimana Saya susun kalimatnya dulu ya Dari sekian banyak Channel distribusi yang dilakukan oleh Panasonic Untuk mendistribusikan AC nya Menurut teman-teman Channel manakah yang paling berkontribusi Dalam mempengaruhi kesuksesan Panasonic AC Panasonic Itu Dan mengapa Tolong dijelaskan Karena saya lihat Di PPT nya Gak terlalu jelas sih Distribusinya Ini Kayak gimana Oke Kelompok Dua Bisa Saya kasih waktu Tiga menit Sama seperti yang lain Bisa berpikir dulu Kalau Mau ada yang langsung tahu Mau langsung jawab Juga gak apa-apa Oh oke Saya ulangi ya Menurut Analisa kelompok anda Dari sekian banyak Channel distribusi Yang dilakukan oleh Panasonic Channel distribusi Manakah yang paling berkontribusi Dalam Mempengaruhi kesuksesan AC Panasonic Dan mengapa Tolong dijelaskan alasannya Channel distribusi Mana yang paling signifikan Dan mengapa Sudah jelas ya Dipikirkan dulu Tenang Tenang Selamat menikmati 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 Siapa yang open mic ya Saya bu Bisa dengan suara saya Bisa Oh bu Endang ya Oke silahkan Saya akan coba Menjawab Mengasalah distribusi Pergiatan distribusi Panasonic AD Menurut saya Distribusi yang baik Dari produk AC itu Dari produsen Ke Grocer atau reseller Baru ke konsumen Mengapa Mengapa harus melalui Karena Produk AC itu kan Enggak Barang yang Barang yang Ringan gitu lah Barang kan lumayan berat Jadi Biasanya Konsumen itu Mendapatkan AC Langsung dari Reseller Memasang Ke Memasang ke rumah Konsumen Para konsumen Itu Oke Jadi 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 Untuk distribusi Memang Tidak bisa Dari produsen Langsung ke Konsumen Jadi Keterkaitan 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 Pelayanan Dari Pihak-pihak Yang Bisa Yang Bisa Memberikan Memberikan Pelayanan Seperti Pemasangan Ada Orang-orang Yang ahli Untuk Memasang Mengetahui Mana yang Perlu Maksudnya Juga Perlu Dalam Memberikan Memberikan Masukan Kepada Konsumen AC Mana yang Harus PK Mana yang Harus Dibasang Di ruangannya Terus Kira-kira Ditempatkan Di Sebelah Mana Itu Harus Orang Harus Ada Pelayanan Yang Yang Pasti Dari Dari Reseller Bisa Jari Oke Oke Saya jadi Kepikiran Saya tambahkan Satu pengetahuan Lagi ya Sebentar Untuk Kelompok Panasonic Ya Menurut Anda Menurut Anda Antara Kan Ada Market B2B B2C Menurut Anda Kedepannya Bagian Manakah Yang Harus Lebih Dikembangkan Oleh Panasonic Apakah Itu Segmen B2B Atau B2C Dan Mengapa Kelompok 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 Dua Dengar ya Ptn Terakhir ya Manakah Manakah Yang 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 Perlu Yang Masih Perlu Di Lebih Ditingkatkan Atau Difokuskan Segmen B2B Atau KB2C Dan Mengapa Ok Ok KB2C 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 Halo ini yang mau jawab siapa ya Mbak Endang Rahayu lagi Oh boleh nih yang lainnya kemana ya Kotiya yang lain mau jawab boleh-boleh kalau nggak ada yang mau jawab boleh dijawab Hai silmonggo menurut saya lebih ke B2B ya karena B2B itu kan memperluasli produk B2B2B sedangkan produk AC itu biasanya digunakan untuk perkantoran pemerintahan sekolah atau perbankan maupun perhotelan untuk gedung biasanya untuk perumahan juga untuk yang kelas menengah ke atas di Indonesia sedangkan kalau di di Taiwan menurut saya Hai golongan bagian bawah pun juga perlu memasang AC karena mengapa disini kan di Taiwan ada musim mesin panas sedangkan mesin panas tuh butuh butuh cuaca yang gini jadi AC itu merupakan kebutuhan sekundar eh primer jadi bukan kebutuhan sekundar yang seorang mewah yang seperti Indonesia disini menurut saya sudah termasuk kebutuhan primer gitu jadi intinya fokus ke B2B atau B2C menurut kalau menurut saya fokusnya Oh alasannya tadi kenapa karena karena targetnya untuk 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 itu perkantoran atau penghantaran sekolah perbankan perbatalan dan perumahan itu Oke dan itu lebih lebih menguntungkan Oke terima kasih yang lainnya apakah ada yang mau menambahkan yang lainnya apakah ada yang mau ditambahkan enggak ada kalau enggak ada saya lanjut ke kelompok lima ya kelompok lima ada yang berbun hai 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 a hai hai Oke berbun saya nanya Oh ini deh untuk berbun oke, dari analisa SWOT dari analisa SWOT kelompok 5 kan melihat bahwa daya beli masyarakat, pem konsumtif dan juga kesadaran akan untuk berbasis kesehatan dan sebagainya nah, apakah yang kedepannya yang menurut kelompok Anda bisa Anda suggest-kan ke company bisa Anda rekomendasikan ke company supaya ke company ini dapat mengoptimalkan opportunity atau peluang yang ada di pasar supaya merk dan brand ini bisa semakin berkembang dan juga yang kedua adalah dalam hard partnership partnership yang seperti apakah yang kedepannya Anda rekomendasikan yang dapat membantu sustainability dari merk-brand ini jadi yang pertama bagaimana cara mengoptimalkan mengoptimalkan peluang yang ada yang kedua adalah lalu partnership apa yang Anda rekomendasikan supaya merk-brand dapat terus sustainable bisa dipikirkan dulu saya kasih waktu 3 menit sama seperti komplek lain selamat malam yang pernah itu ya saya pernah mengonsumsi sekali jadi untuk jangka panjangnya saya sendiri belum begitu merasakan tapi pada saat itu saya sedang agak kurang enak badan terus ada teman saya rekomendasikan minum susu ini katanya bagus tapi ya enak sih setelah dibirin badan agak lebih segar jadi kalau menurut saya pribadi akan bisa lebih memaksimalkan kalau bekerjasama dengan masyarakat kan permasa kemulihan berbeda kan juga bagus jadi mungkin dari jangka bisa rekomendasikan pada pasien jadi setelah itu kan oh ternyata di fisil ketika sedang sakit bisa dikonsumsi pada saat kita sehat pun bisa dikonsumsi itu mungkin bisa merubah image masyarakat yang menilai kalau awalnya biar-biar itu kan mahal kalau mahal murahnya itu kalau menurut yang perkembangan sekarang ini kan tergantung kebutuhan kita kalau kita butuh barang itu jadi murah tapi kalau kita enggak butuh kalau kita mikirnya oh tadi enggak begitu perlu jadi kita rasa mahal mungkin dari sisi yang itu bisa maksimalkan bagaimana sih biar-biar itu bisa dikenal masyarakat dan masyarakat itu menyadari oh ini barang bagus ini produk yang berkualitas terus yang kedua tadi apa ya misalnya yang pertama itu sebenarnya bagaimana cara dia untuk menggapai opportunity itu lalu yang kedua adalah partnership apa yang perlu dilakukan oh menggapai opportunity saya rasa pembel daya beli masyarakat di Indonesia sudah cukup bagus bagaimana untuk dia ya kan itu kan kayak peluangnya kan apa yang kamu rekomen supaya berbentuk ini bisa benar-benar menggapai peluang yang ada itu kalau opportunity nggak digapai kan ya selamanya ya di situ tapi itu ada tapi dia nggak bisa nggak bisa capai kayak gitu tadi itu nggak termasuk ya misalnya kerjasama dengan rumah saya dari komendasi dokter itu rekomendasi dokter kan dikenalkan juga kan sebagai opportunity jadi cuma dia melalui yang rekomendasi dari dokter kemudian diperkenalkan kepada kepada pasien kemudian dari dari situ kan masyarakat pasar itu bisa tahu oh ini rekomendasi dokter berarti ini barang bagus gitu dan saya rasa saya rasa menurut apa hasilnya atau setelah kita konsumsi juga juga bagus gitu jadi dari situ mungkin kita bisa memaksimalkan opportunity-nya ada yang ingin menambahkan kelompok untuk yang oke silahkan silahkan mbak Ari dulu silahkan oh nggak apa-apa silahkan nggak apa-apa dibagi rata saya Yuni Ahmis oke mungkin untuk menggapai peluang dari mungkin dari segi harga harga mungkin bisa dikurangi atau nggak dari sisi-sisi itu bisa diperbanyak soalnya kan bearband nggak pernah turun harga-harganya naik terus mungkin dari sisi diperbanyak kalau kerjasama mungkin menambahkan dari mbak Ani mungkin bisa kerjasama ke apotik atau kayak klinik-klinik kayak gitu mis oke iya menurunkan harga ini yakin ya menurunkan harga ini yakin ya nggak yakin kan saya juga sarankan sarankan buat company mis oke 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 ada yang nambahkan saya masih ada yang nambahkan tadi yang kedua tadi relationship tadi apa ya mis ya pertanyaannya partnership partnership ya jadi hubungan dan relasi yang ke dengan itu kalau menurut saya selama ini sudah cukup bagus ya dari yang apa dari yang investornya juga dengan merangkul dari dalam negeri juga terus dari yang dari segi bawah pun juga sudah dirangkul sama dari Nestle Bearband itu sendiri gitu dari yang tani susu dari situ mereka memang kan dasarnya yang dibikin adalah susu mereka dari dari apa ya dari akarnya itu kan jadi produsen susunya sudah digandeng kalau menurut saya sudah cukup bagus oke oke terima kasih ada lagi yang ditambahkan oh ada satu lagi ya saya barusan terlintas pertanyaan ini Bearband kan punya Nestle ya kalau dari segi organisasi menurut kelompok Anda jenis desain organisasi apa yang diterapkan oleh Bearband silahkan mis maaf mis maaf mis maaf mis maaf mis maaf organisasi yang gimana mis maksudnya kan tipe organisasi ada yang matriks ada yang berdasarkan function ada yang berdasarkan daerah atau berdasarkan apa menurut kalian kalian kan ada saya lihat di slide berapa ini kalian kasih desain organisasi kan nah struktur yang demikian menurut kalian desain organisasi Nestle ini dia menerapkan sistem yang mana selamat selamat malam mis eh Mbak Jakor mau jawab atau saudari ini halo halo ya siapa yang mau jawab dari teman yang lain dulu saya kasih kesempatan mungkin karena Mbak Waida hari ini tidak hadir oke kalau nggak ada saya coba menjawab dari sini saya lihat ada ini kan terbagi dari dua tempat yang office-nya sendiri yang faktornya sendiri jadi kalau menurut saya ini desainnya matrix jadi divisinya sendiri yang fungsionalnya sendiri oke ya oke begitu oke begitu ya oke kelompok anggota kelompoknya apakah kelompok lainnya apakah ada opini yang berbeda atau sama atau apa yang mau ditambahkan anggota kelompoknya maksudnya anggota kelompok bayban yang lainnya maaf saya mau menjemput pertanyaan dari Mbak Srihanda yang ini katanya susu itu boleh diminum dari umur berapa di atas satu tahun oke mungkin Mbak Srihanda ini tertarik beli kalau bayi satu tahun ke bawah belum boleh satu tahun ke atas sampai berapapun bisa oke apakah aman diminum setiap hari itu ada pertanyaannya Mas Yan aman aman diminum setiap hari karena kan itu kan susu murni enggak ada bahan campuran pengawet apapun terus juga sistemnya udah UHT jadi udah bener-bener bersih jadi aman diminum setiap hari oke anggota kelompok bay brand yang lainnya apakah ada yang ditambahkan? Miss saya Srihanda ini mau tanya itu tadi oh iya itu katanya aman dikonsumsi setiap hari tapi saya tuh pernah dengar dulu itu waktu di medikal itu katanya tidak boleh diminum setiap hari itu minumnya harus jangka enam bulan sekali kayak gitu gimana itu maksudnya? wah kalau menurut menurut saya sih aman dari penelit dari cari-cari itu aman karena kan sistemnya udah ke HP mungkin kalau yang enam bulan sekali itu mbak apa namanya obat kacing itu enam bulan sekali bukan soalnya itu dia kan mencuci bagian dalam terus nanti kalau kita keseringan minum itu nanti efeknya itu kayak apa gitu saya lupa sih soalnya udah lama banget iya saya saya mau menambahkannya kalau benar saya sih nggak benar kalau enam bulan sekali seperti kita minum susu susu murni setiap hari kita bisa konsumsi setiap hari juga itu kan juga susu tapi kita kan pakenya yang itu yang harus disimpan dalam kulkas yang dingin itu kan jangka waktunya cuma berapa hari kalau yang yang ini kan bisa jangka waktu agak lama karena dia sudah disteril dulu jadi sudah kemasannya itu sudah bagaimana caranya supaya bakteri itu tidak bisa masuk jadi tapi kalau setelah dibuka harus segera dihabiskan karena karena dia steril jadi otomatis dia lebih mudah untuk bakteri itu sama ya bakteri lah kotoran itu bisa masuk bisa mengurangi kemurniannya jadi dia sehat tapi kalau setelah dibuka dalam jangka waktu jangka waktu lama jadi tidak sehat susunya jadi tidak bersih kalau menurut saya aman-aman saja oh begitu ya iya oke nanti saya minum setiap hari deh boleh boleh atau susu yang di dua disini juga ada di kajian ini order ya gratis ongkos kirim oke terima kasih oke ini agak otop debulu ya berarti lebih baik kita bahas susu aman dan tidak oke oke oh iya tadi jadi kelompok saat kelompok tiga tadi ada yang ingin nambahkan gak tadi tadi rasanya pak sugianto tadi mau menambahkan ya ada yang mau menambahkan gak kelompok tiga kelompok samsung apakah ada yang menambahkan tadi ada satu pertanyaan saya belum dijawab oleh kelompok samsung yaitu tentang segmen atau target pasar manakah yang perlu menjadi fokus samsung ini apakah masih mau dijawab atau udah gak ya kalau udah gak yaudah saya review aja saya review ppt maksudnya ya ya miss saya coba untuk menjawab ini siapa ya oh pak sugianto ya oke ya untuk segmentasi atau sasaran target dari pasar perusahaan samsung itu sendiri kalau dari segmentasi geografis mungkin dari perkotaan sampai ke desaan tapi kalau dari target sendiri dari perusahaan samsung mungkin lebih mengiti ke lebih besar ke tingkat perkotaan ya mungkin kalau segi penjualan yang di desa-desa itu mungkin melihat jenis hp itu sendiri atau harganya ya mungkin untuk tingkat perusahaan itu mungkin menjual hp jenis galaksi V galaksi AC terus galaksi C itu yang harganya lebih minim atau lebih murah dibandingkan yang lebih besar kayak galaksi S atau galaksi node gitu ya untuk dari segmentasi harga sendiri ya itu tadi dibagi dari beberapa kalangan dari yang tingkat bawah sampai tingkat yang atas mungkin dari kalangan orang yang petesankan mungkin dari segi apa kekayaan itu mungkin lebih kecil dibandingkan yang di kota mungkin mampu kalau orang kota membeli hp-hp yang harganya mahal dibandingkan orang-orang yang di desa ya mungkin untuk harga-harga yang mahal lebih dipasarkan di kota ya kemungkinan kalau orang kota itu sendiri kalau untuk membeli hp-hp yang mulai itu kemungkinan kurang tertarik karena fitur-fiturnya lebih sedikit dan banyak kelemahannya dibandingkan yang mahal kualitasnya lebih baik mungkin dari dari apa segmentasi psikografis atau gaya hidup itu sendiri mungkin dari tingkat kalangan itu kalangannya mungkin dari kalangan pekerja mahasiswa sekolah itu mungkin dibagi-bagi ya mungkin untuk kalangan pekerja itu mungkin lebih mengintik ke tingkat-tingkat yang lebih fiturnya lebih bagus dibandingkan yang anak-anak sekolah ya mungkin kalau pekerja ya fiturnya lebih banyak menguntungkan tentang pekerjaan itu sendiri ya mungkin kalau dari sementasi demografis itu ya semua kalangan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu semua bisa menjadi target dari perusahaan samsung itu sendiri untuk dari segi umur itu sendiri yaitu tadi dari segi tingkatan ya kalau menurut saya ini sih masuk-masuk sekolah SMA itu baru bisa dapat HP ya mungkin di saran umur 15 tahun ke atas itu sebagai target perusahaan samsung itu soalnya kalau segmen mana yang perlu difokuskan ya kalau dari intinya sendiri mungkin ke segi geografisnya oke kota kalau dari segi income kalau dari segi income apakah dia perlu fokus ke middle up middle low atau tengah-tengah atau high end atau gimana kalau segi itu mungkin lebih mengitinya ke kalau itu kurang tahu persis sih gak apa-apa menurut kamu aja tenang tenang kan kamu kan dari kelompok samsung kamu juga sudah menganalisa company kayak gini kamu sudah mengetahui kondisinya seperti apa nah menurut kamu dia seharusnya fokusnya ke segmen yang maksudnya kalau misalnya dia fokus ke segmen yang middle low misalnya dia jadi produksinya ke hp-hp dengan harga yang relatif lebih gendah dengan atau dia kah fokus ke high end dia mau mau produksi hp-hp dengan merk-merk yang lebih dengan kualitas yang lebih bagus dan juga fitur yang lebih banyak atau gimana jadi intinya kamu mau fokusnya ke segmennya holder segi income apakah itu ke middle low middle atau middle up atau yang paling high end pertanyaan saya itu dari modelnya itu sendiri iya untuk samsung smartphone-nya samsung galaxy s semuanya iya itu mungkin kalau segi premium oke iya mungkin dari segi samsung sendiri menurut saya yang perlu ditambahkan itu ya dari segi model mis soalnya samsung itu modelnya itu-itu saja yang gak ada beraneka jenis mungkin bentuk-bentuknya atau apanya itu ya juga harganya itu samsung biasanya belinya mahal tapi waktu dijual kenapa bisa mudah turunnya drastis gitu dibandingkan dengan api-api merk lain mungkin kayak nokia oppo atau sony itu mungkin jaraknya sedikit kok sama ppt kalian kok berlawanan ya kalian bilang samsung harga jualnya kalau second gak turun drastis masih stabil ya mungkin itu apa siapa sumbernya dari beda sumber miss oh gitu ya oke soalnya ada yang dari berita mana kayak saya dari kompas ada yang dari apa mungkin teman teman yang lain dari mana soalnya kan berita berita itu ada yang berlawanan itu sebaranya ada yang hoak atau apa gitu oke 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 terima kasih terima kasih oke sudah ya kelompok 3 ada yang mau menambahkan kan oke saya tutup ya sisi tanya-jawabnya ya sekarang kita masuk ke overall review ya teman-teman jadi sebenarnya intinya review ini saya cuman mau saya gak akan bahas saya cuman tunjukin ini yang mungkin poin-poin pentingnya dari tiap-tiap modul ya teman-teman jadi teman-teman hao-hau cunpe ya untuk nanti uasnya paling gak supaya tau lah di refresh kembali oke modul 1 ada bahas tentang apa ya ya ini kan semua bisa lihat ppt-nya ya kita mulai aja ya modul 1 intinya dia tentang menjelaskan konsep pemasangannya kan dia kapan ada bahas jangan lupa apa sih konsep marketing itu definisinya intinya apa terus yang selanjutnya pemasangan strategis itu sendiri intinya apa intinya pemasangan strategis itu didorong oleh pasar nah itu jangan lupa lalu ini semua ppt-nya sebenarnya teman-teman udah dapet sih cuman saya ada ambil beberapa aja terus saya gabungin jadi satu terus oh ya apa itu nilai pelanggan kepuasan pelanggan itu bagaimana biasanya kadang-kadang sering keluar gak sih saya juga gak tau sih saya gak pernah tau ujiannya pemasangan strategis gimana ujiannya UT kayak gimana saya kurang jelas sih ya cuman menurut saya ini konsep-konsep yang cukup penting intinya di bab 1 intinya itu terus tentang nilai harapan pelanggan terus ini kalau puas dan gak puas biasanya kadang-kadang keluar ini maksudnya ini poin-poin intinya sih dari bab 1 terus oh iya nanti ppt ini juga saya share sih saya share kok ini kan kompilasinya walaupun sebenarnya ini di ppt yang udah pernah saya share ada sih cuman semua tau kalian gak mau lihat terlalu banyak intinya isi ini sih cuman saya gak tau ya stylenya ujiannya kalau di UT itu gimana lebih ke kayak kayak pertanyaan yang di buku yang di belakang itu atau kayak gimana kalau poin-poin konsepnya sih di masing-masing modul ini itu terus jangan lupa review juga strategi bersaing itu kan ada biasanya sih ini yang paling sering sih dimana-mana biasanya kalau analisa orang-orang biasanya lihat dia course leadership apa differentiation course leadership leadership kan itu pokoknya ini intinya dia cut course as cheap as possible kayak gitu oh gak jauh dari modul ya oh ya berarti kalau gak jauh dari modul teman-teman perhatikan term-termnya ya maksudnya istilah-istilahnya kan rendang istilah teorinya banyak banget sih kalau saya lihat di modul itu ya itu mau gak mau teman-teman harus mempelajari terus pokoknya kalau inti pentingnya dari setiap modulnya sih ini sih kayak jadi kan strategi biasanya kita bilang cost leadership atau differentiation kalau differentiation tuh contohnya apple kalau cost leadership contohnya anggapannya oppo terus dia apakah fokus strategi atau enggak kalau fokus itu berarti dia ambil targetin ke niche marketnya kayak gitu sih ini udah pernah saya terangin kan nah ini kalau modul 2 modul 2 analisa situasi pasar intinya itu apa intinya itu di modul 2 mereka bahas tentang lingkungan pemasarannya pesaingnya konsumen dan juga potensi pasarnya seperti apa ini balik lagi kalau lingkungan pemasaran lihat ada internal mikro dan juga global lalu kalau analisis pelanggan intinya menjawab 5w1h siapa apa bagaimana waktunya biasa kebiasaannya bagaimana kayak gitu terus kalau analisis situasi pesaingan nah pesaingan apakah pesaing kita itu market leader market challenger atau follower atau market itu perlu di ya itu kayak perlu diketahui sih kalau pesaingannya seperti apa biasanya kayak gitu terus poin selanjutnya oh ini 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 cukup penting juga sih ini kayak yang kepanah hari saya pernah jelasin itu loh apakah dia di apakah dia termasuk yang di atas industri good atau tidak terus intinya growth-nya relative growth-nya sama profitability seperti apa apakah dia misalnya growth-nya tinggi tapi profitability-nya masih rendah atau seperti apa nah itu ini 4 kuadern itu terus apa ya lagi ya oh kalau analisa potensi pasar ya itu biasanya orang-orang ngadarin riset sih survei-survei kayak gitu terus udah kalau model 3 itu intinya adalah STP segmentasi targeting dan positioning kalau segmentasi biasanya itu segmennya dia bisa lihat dari demografi geografi psikologi berlaku juga bisa nah terus kalau target pasar dia intinya target pasar itu dia menentukan sasarannya itu mau dari dari segmen yang sudah di ibaratnya kan kayak saya bilang pizza itu segmen kan udah segmen kan ibaratnya ketika kamu membagi pizza itu menjadi berapa bagian nah kalau targeting itu di bagian itu kamu mau mem target yang mana yang di bagian bagi-bagi itu kan ada beberapa tuh contohnya misalnya kalau ada differentiated kan dia one for all berarti dia target semua segmen eh salah one for all sorry dia dia memperlakukan semuanya itu kayak sama gitu loh dia ya bener sih dia menarget menargetkan semua jadi pasarnya besar kayak gitu secara gak terlalu spesifik ke satu segmen aja tapi dia semua segmen digasak nah ini biasanya itu kayak barang-barang yang dia itu homogen jadi intinya yang antara satu dengan yang lain gak ada terlalu banyak perbedaan contohnya gula kayak gitu-gitu sih terus kan kemarin ada juga bahas tentang kalau yang differentiated terus kalau concentrated gimana ya ini di-review lagi lah teman-teman oke-oke konsep-konsepnya lalu yang selanjutnya adalah penentuan oh ini positioning nah kalau positioningnya mereka itu mau menempatkan ibadahnya ini itu mau menempatkan image yang seperti apa sih di benaknya konsumen itu gitu sih terus oh iya positioning ini biasanya dilakukan melalui apa dia melalui ya intinya forepiece-nya ini marketing bawaan pemasangannya ini itu biasanya saya yang berhubungan dan positioningnya ini saya yang juga tergambarkan dari forepiece-nya ini misalnya kalau dia mau menempatkan mau menempatkan image bahwa produknya adalah produk yang high quality di image-nya di benaknya konsumer biasanya dia mungkin harganya dia juga harus memperimbangkan oh berarti harganya dia juga terlalu murah kalau terlalu murah ntar konsumer mikirnya oh ini barangnya kualitasnya apa bagus ya jangan-jangan kayak biasa aja soalnya harganya murah jadi intinya dalam bawaan pemasangan ini semuanya harus saling mendukung dengan positioning apa yang ingin diciptakan kalau modul 4 dia bawa tentang produk 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 itu intinya dia bahas semua dari attribute produk branding packaging labeling dan juga produk support service nah ini attribute produk yang paling banyak jadi biasanya produk itu ini yang paling yang paling terlihat dari suatu produk itu biasanya ini dari kualitas produknya jadi attribute produk yang utama itu biasanya kualitas kualitasnya kemudian fiturnya desainnya ini attribute produk yang paling utama biasanya ini di review lagi ya teman-teman ini ada banyak sih terus oh iya produk itu juga ada seperti yang teman-teman sudah tahu ada yang namanya product cycle nah biasanya ada yang masa perkenalan pertumbuhan dewasa sampai penurunan nah kalau penjualannya di setiap-setiap fasenya juga berbeda dan juga keuntungannya juga berbeda ini biasanya cuman-cuman juga perlu lihat strategi apa yang perlu diterapkan di dalam setiap product life cycle ini ini ada saya masukkan kalau gak salah itu ada di PPT yang modul 3 kalau gak salah yaitu di review lagi ya terus kalau yang modul 5 kalau yang tentang harga itu intinya yang penting adalah dalam penerapan harga itu gak ada rumus pastinya cuman ada faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi dan juga kayak langkah-langkahnya kalau kita sebelum mau menerapkan harga itu kita perlu analisa pasar terus kita perlu mengetahui apa hambatan-hambatan yang ada pembatasnya dan jenisnya ini bisa dibaca lagi nah kalau bentuk pasarnya itu sendiri ini juga berpengaruh sih bentuk pasarnya dalam kompeten harga bentuk pasarnya itu ada 4 kan ini yang udah bener-bener dibahas tuh persaingan sempurna monopolistik oligopoli atau monopoli nah itu ada contohnya masing-masing menurut bisa di review lagi oh ya ini ini lebih agak ekonomi sih ini elastisitas elastisitas permintaan ini intinya kepakaan konsumen terhadap setiap perubahan harga kalau harganya naik misalnya 1% apakah nanti responnya customer demandnya naik atau keturun terus ini ya ini temen-temen mesti dipahami lah jangan dihapalin dipahami apa itu elastis inelastis ini konsepnya biasanya sih mumpungnya yang keluar sini rasanya kalau di ujian-ujian kalau dulu saya jaman S1 tuh keluar sih biasanya kayak gini-gini tapi gak tau kalau yang di UT rasanya banyak istilah-istilahnya kalau saya lihat ya temen-temen gak usah soal hitung-hitungan ya rasanya saya lihat kalau memang sama kayak yang modul ya di review questionnya biasanya belakangnya itu kayak teori semua kok gak banyak gak banyak hitung-hitungannya sih ya temen-temen mungkin oh iya kemarin juga keluar ya iya sih soalnya itu itu mikro sih itu memang pelajaran ekonomi mikro itu yang rasisi tasnimen tuh nah ini jangan lupa di review lagi ya kalau saya lihat kalau memang mau sesuai buku temen-temen banyak-banyak baca yang istilah-istilahnya karena dia banyak sekali teorinya itu itu lumayan susah sih menurut saya kalau untuk dihafal terus BEP ya ini temen-temen perlu tahu juga konsep BEP konsepnya itu intinya BEP itu kapan big event berarti kapan impas pak pok gitu ya itu dia cara nyarinya fixed cost dibagi selling price kekurangi variable cost per unit ini ini pun juga rasanya kalau saya lihat di reviewnya sih gak ada yang keluar sih hitung-hitungannya cukup tahu aja lah iya terus oh iya penerapan harga nah oh pilihan ganda ya oh wah sini pilihan ganda wah ya enak pilihan ganda oh iya sudah kalau pilihan ganda saran dari saya adalah paling tidak semua dibaca saja kalau misalnya tidak mentok gak bisa gak kuat ngafalin udah dibaca aja semua kalau hari H kan dilihat aja pilihannya kaya-kaya mana yang mungkin mana yang enggak rasanya ini rasanya bisa keluar sih ini penerapan harga ini soalnya kan dia penerapan harga ada yang mendasarkan pasar ada yang mendasarkan costnya berapa ada yang mendasarkan kompetitornya berapa kayak gitu full teori malah jawabannya iya iya ya itu ya itu ada plus minusnya kalau pilihan ganda kan paling enggak teman-teman sak gak isah-gak isah masih bisa memilih kan gak kosong gitu itu banyak-banyak banyak-banyak membaca dan juga berdoa oke terus selanjutnya iya penerapan harganya itu ini ada macem-macem nah ini biasanya teman-teman kalau misalnya keluarnya teori ini istilah-istilahnya tolong dibaca ya teman-teman biasanya pun kalau saya lihat dari tipe ini contohnya juga pasti dia kasih contoh yang dari buku sih jadi banyak-banyak membaca yang bagian itu ya ini jenis-jenis pricingnya ini perlu dibaca juga terus kalau modul 6 promosi ya kalau modul 6 ini sebenarnya intinya adalah cuman jenis-jenis promosinya yang dapat dilakukan itu ada kamu pasang iklan kamu personal selling atau kamu melalui hubungan masyarakat atau promosi penjualan yang kayak buy one get one atau pemasangan langsung intinya itu detailnya apa ini bisa dilihat di buku ini banyak banget intinya bab 6 cuman ini terus kalau bab 7 distribusi itu intinya konsep place-nya itu sendiri konsepnya ini dan itu menyangkut saluran pemasangan jadi kayak lembaganya proses distribusinya dan juga sampai pemajaran produk atau display product terus nah ini tingkat saluran konsumen ini mungkin kalau saya lihat dari bukunya sih mungkin keluar sih kayak dia level 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 1, 2, 3 atau 0 atau gimana tuh terus multi channel kalau ini channel itu gimana terus nah ini peran-peran perantara ini kalau teori mungkin aja keluar juga sih perannya apa aja terus kalau modul 8 modul 8 itu ini kalau strategi-strateginya di setiap strategi masalahnya kan beda-beda di pasar baru terus kalau pasar sedang bertumbuh dan pasar dewasa jadi ini teman-teman baca lagi yang jenis-jenis strateginya ini biasanya kalau dia nanya istilahnya kemungkinan keluar nih terus pasar sedang bertumbuh nah ini kan banyak banget teori-nya strateginya bertahannya kayak gimana kalau penantangnya gimana terus pasar dewasa pokoknya strategi di setiap ini itu di review kembali ya itu intinya sih jadi intinya bab 8 itu adalah strategi yang digunakan dalam setiap kondisinya situasinya misalnya situasinya pasalnya nurun pasalnya sudah mature pasalnya masih bertumbuh atau pasalnya baru mulai itu intinya bab 8 kalau bab 9 itu intinya adalah bentuk organisasinya kalau bentuk organisasinya itu strukturnya itu nah ini yang biasanya kalau organisasi ya pasti keluar itu adalah sentralisasi desentral sama sama ini ini mekanistik bedanya mekanistik organistik ini biasanya keluar nih terus ya ini sih ini kalau teori-teorinya struktur matrix terus kalau project terus kalau ini yang booster pada produk kalau booster pada produk berarti baginya berdasarkan produk kalau berdasarkan pada pasar berarti baginya berdasarkan area terus ini matrix juga terus ini apa ya pendekatannya oh ini lebih masalah pengambilan keputusannya sih dan pembuatan strateginya apakah dia top down atau kah musyawarah terus yang terakhir ini oh tentang evaluasi dan juga sistem kontrolnya intinya itu sih intinya bab 9 organisasi bab 8 macam-macam strategi di setiap situasinya bab 7 distribusi bab 6 promosi bab 5 harga plus produk yaudah sih itu-itu aja teman-teman apa saya mau ditanyakan kalau segmenting segmenting itu bahasa sederhananya biasanya gini sih sebenarnya kan segmenting bisa banyak kan disini bisa lihat dari psikologi dan macam-macam cuman kalau secara umumnya biasanya segmenting itu orang cuman kategori itu berdasarkan income paling gampangnya kamu mau targeting segment yang kayak gimana misalnya kamu mau segment middle up middle low atau kayak gimana biasanya sih kayak gitu kalau gak gitu biasanya dia segmentnya kalau berdasarkan demografi kamu mau target anak muda kah kamu mau target anak-anak kah atau orang dewasa lanjut usia kayak gitu-gitu sih itu segmentnya makanya tergantung biasanya itu tergantung dari produknya juga contohnya kalau misalnya produknya kayak kayak susu gitu ya itu kan pasti lebih lebih condongnya ke arah siapa yang bakal minum susu itu kan jadi kayak segmentnya itu utamanya dia melihat dari sisi usianya biasanya kayak gitu nah kalau misalnya HP HP itu biasanya lelaki lihatnya segmennya dari kamu mau lihat dari segi ekonominya seperti apa sih kamu lihat segmen menargetkan segmen middle up middle low atau produk high end dan juga bisa juga dari segi demografinya apakah itu kamu targetkan ke anak muda orang tua atau gimana itu bisnismen kayak gitu sih jadi segmen itu seperti itu pembagiannya mau seperti apa tapi yang secara umum sih biasanya segmen dari segi usia kondisi keuangan finansial kayak gitu Mbak Santi jelaskah oke oke apalah ada yang dibayangkan lagi oke selamat menikmati kapan bisa ketemu di kelas lagi? wah saya sudah gak ngajak lagi nanti semester depan saya mau fokus tesis soalnya itu aja sih teman-teman kalau ada yang mau tanyakan bisa ditanyakan kalau gak ada yang ditanyakan nanti saya tutup dengan sesi penutupan Loh, kan sudah pernah ketemu kan waktu itu, waktu apa, TTM? Gak dateng ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mohon maaf, dan apabila tugasnya menyusahkan, saya juga mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, saya belajar banyak dari teman-teman yang tetap semangat walaupun sambil bekerja. Dari saya itu saja sih teman-teman. Nanti semoga, saya doakan semoga puasnya lancar, semuanya bisa lulus, dan nanti tentunya bisa mendapatkan gelar S1. Dan selanjutnya, semester selanjutnya, semuanya lancar. Oke, dan nanti semoga presentasinya juga lain kali sudah gak nervous, sudah gak keringetan tangannya, gak deg-degan. Tapi tadi saya cukup surpresi denger jawaban teman-teman, soalnya kalau saya cuma denger presentasi aja, saya gak tahu teman-teman ngerti atau enggak ya. Tapi denger tadi kalian gimana jawabnya, saya merasa, oh teman-teman ternyata banyak ide-idenya juga ya. Selanjutnya, ide-idenya itu yang saya bahkan gak kepikiran. Jadi saya merasa, saya juga banyak belajar dari teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau memang sudah ada yang ingin ditanyakan dan tidak ingin, kita bisa siake. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian kelasnya diakhiri. Nanti yang setelah terakhir akan saya upload di group dan juga yang terakhir youtube-nya juga akan saya upload di youtube. Seperti biasa videonya maksudnya. Oke, terima kasih. Bye. selamat menikmati